Dengan adanya pusat presiden Indonesia ini, maka resmi hari Rabu nanti adalah hari libur nasional dalam rangka membutuhkan suara, kita singkat saja kepala nerah, yang sudah ada. Dengan agaknya masalah mobilisasi masyarakat, potasi darah balung darah, juga masalah tempat hiburan, terutama tempat wisata yang akan beresiko tinggi, itu akan memilih atensi dan kita akan ingatkan daerah untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya juga tempat-tempat ibadah, berdapat kerja dengan baik, terutama perayaan natal dan terbaru, kemudian biasanya ada peserta-peserta yang bulan, bayi yang bersifat comok maupun yang masalah. Ini pun juga diindikasi oleh semua daerah, diatur sebegini yang tumpah, dan sampai terjadi kasus misak-isakan, seperti kasus di Seoul, di Taiwan, beberapa tahun, waktu 2022, Halloween. Kemudian juga bencana alam yang disampaikan, diantisipasi, juga menjadi bagian antisipasi yang spil, tumpahan permasalahan dari dekada Tawad-Tawad-Tawad-Tawad-Tawad-Tawad-Tawad-Tawad-Tawad-Tawad. Untuk itu nanti saya akan meluarkan surat edaran kepada semua kepala daerah, untuk melakukan rapat namanya Perkombina Plus, untuk mengantisipasi ibur bakal dalam tahun baru. Untuk menyertakan sejumlah stakeholder, kayaknya memelangani tangan, termagang, misalnya ya, kewajiban untuk menyiapkan flypast atau pelampung, karena untuk mengerikan kecelakaan-kecelakaan di laut utama ya. Banyak hal-hal yang dikira akan disampaikan, nanti akan kita cek dari mana yang masalahkan rapat, sepanjang rapat yang dilaksanakan nanti ada bagus. Itu untuk FUSCO, FUSCO, Natal dan Taruh Lalu, nanti bergabung dengan, terkaitkan Perkombina Plus. Tapi pada kesempatan yang baik ini kami juga akan ditambahkan satu pengumuman, resmi. Itu adalah keputusan Presiden, keputusan No. 33 tahun 2004, tentang hari pemutar suara, pemilihan kementer dan wakil kebendur, dan wakil kepemimpati, serta wali kota dan makhluk wali kota tahun 2004, sebagai Halilibur Nasional. Pusat ini ditamparangkan oleh Pak FUSCO ini, adalah 21 November 2004. Dasarnya telah untuk memberikan hakili, menjadi hakili masyarakat, dan adanya pelikuran tersebut. Yang pertama memang ada tentuan dalam pasal 84, Undang-Undang No. 1 tahun 2015, yang sudah di provisi, diantaranya dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020. Yang menyatakan bahwa untuk pilkada serta, saya ulangi, pilkada dilaksanakan di hari libur, atau hari yang diliburkan. Jadi kalau hari libur, satu minggu, jangan lalu lagi untuk diliburkan. Tapi karena KPK itu sudah menetapkan, peraturan KPU, PKPU, bahwa pilkada serta, seluruh Indonesia ini, dimasuk 45 daerah, itu dilaksanakan pada tahun 2007, November 2004, dan itu adalah hari Rabu. Bukan hanya dilibur, maka konsekuensinya adalah diliburkan. Jadi sekali lagi, dengan adanya pengusaha Presiden Republik Indonesia ini, maka resmi, hari Rabu nanti adalah hari libur nasional dalam rangka pemutang suara, kita singkat saja kepala nerah, dia sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain dari Bapak-Ibu Menteri. Kegiatan Nataru, ini tentunya ada beberapa hal yang penting. Pertanyaan kami, pertama, bagian dengan potensi masyarakat yang akan dilaksanakan kegiatan, apakah kegiatan wisata, apakah kegiatan modek, di antara provinsi atau di dalam provinsi, kemudian kegiatan pelaksanaan ibadah natal, yang tentunya akan dilaksanakan oleh seluruh hukuman Kristiani, dan juga pelaksanaan perayaan puncak tahun baru, yang tentunya ini juga menjadi perhatian kita semua. Dan tentunya rapat mengkoordinasi saat ini adalah untuk mempersiapkan seluruh rangkaian yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, dan mesyuaratnya harus sebaiknya di jalan dengan aman, manjar, dan baik. Setelah ini tentunya akan ada rapat mengkoordinasi tanjutan ataupun rapat mengkoordinasi teknis, termasuk juga pengecekan, pemantauan di lapangan, sehingga kemudian terkait dengan kekurangan yang ada sudah bisa diperbaiki. Dan kita bisa mempersiapkan pengamanan khususnya, dan juga kita dilenggarakan rangkaian yang lalu, jika bisa terjalankan lebih baik. Dan itu yang bisa kita bisa memberikan. Terima kasih. 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 Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan bisa menjalankan sebentar, mengenai obter-obter sumur. Baik. Kami sudah melakukan survei, jadi sebagian besar mobilisasi yang akan terjadi adalah di Pulau Jawa, kurang lebih sekitar 160 juta, itu termasuk jualan akunerasi. Jadi ini juga ini yang kami antisipasi dalam persiapan dan latihan. Itu ke arah mana, Pak? Jawa Tengah? Itu nanti dari sebagian besar ada di Jawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.